Hai aku Mutia kembali lagi di channel aku Mutia Ulfa di video kali ini aku bakalan nge-review produk rangkaian skincare yang aman digunain untuk ibu hamil dan menyusui jadi produk itu adalah Sensatia Botanicals Unscented Sensitive Facial Sea Serum panjang namanya ya panjang banget nah kalau kita lihat dari namanya unscented berarti produk ini tidak mengandung pewangi dan sensitif produk ini direkomendasiin untuk orang-orang yang punya kulit sensitif dan walaupun namanya adalah facial biasa serum tapi produk ini bukan serum melainkan produk ini adalah moisturizer nah Sensatia Botanicals adalah perusahaan kosmetik yang berlokasi di Bali dan udah bersertifikat GMP BPOM dan sertifikat halal dari MUI Nah jadi semua produk dari Sensatia Botanicals ini aman banget untuk digunakan oleh ibu hamil dan ibu menyusui untuk packagingnya sendiri jadi produk ini menggunakan botol plastik dan ini ukurannya bener-bener travel size dan di bagian aplikatornya menggunakan pump jadi kita bisa ngeluarinnya itu enggak berlebihan secukupnya aja dan untuk size-nya ini adalah 60 ml untuk segi ingredients nah jadi produk ini memang kalau kalian baca itu ada tulisan benzil alkohol tapi tenang aja karena benzil alkohol ini tidak termasuk kedalam bed alkohol jadi sebenarnya fungsi dari alkoholnya ini untuk ngejaga supaya produk-produk yang terbuat dari organik itu aman dari bakteri so nggak usah jadi masalah karena alkohol yang terkandung di produk ini adalah simpel alkohol yang tenang aja nggak akan menyebabkan kulit iritasi dan dehidrasi selain nggak mengandung bed alkohol produk ini juga nggak mengandung fragrance yang menyebabkan iritasi pada kulit kalau misalnya sekilas aku cium aromanya aroma dari produk ini bener-bener nggak ada aroma parfum sama sekali karena mostly aroma yang aku cium adalah aroma tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan jadi lebih kayak produk herbal dan nggak ada aroma parfum sama sekali dari segi essential oil produk ini menggunakan ekstra tanaman-tanaman yang bener-bener bagus banget salah satunya itu ada argan oil dan masih banyak lagi extra oil-oil yang lain yang terkandung di dalam produk ini dari segi tekstur tekstur dari produk ini itu sebenarnya nggak cair dan nggak terlalu padat walaupun warna cairannya tuh lebih ke kayak kuning pucat gitu dan begitu dia di apply ke kulit wajah kalian itu bener-bener langsung nyerep bener-bener langsung nyerep dan finishingnya itu bener-bener sama sekali nggak mengandung minyak dan nggak bakalan buat muka kalian itu kayak minyakan jadi kalau misalnya pakai moisturizer ini tuh udah nggak perlu terlalu tebel karena sikit aja itu udah bener-bener langsung nyerap ke kulit untuk manfaatnya sendiri setelah aku rasain produk ini bener-bener mostly antioksidan karena 7 diantara ingredientsnya itu adalah penyokong antioksidan yang berfungsi untuk mencegah radikal bebas selain mengandung antioksidan produk ini juga sangat-sangat melembabkan kenapa karena di posisi kedua ingredientsnya itu mengandung aloe berbadensis yang berfungsi untuk melembabkan kulit wajah kalian nah selain mostly antioksidan kemudian juga melembabkan produk ini juga mengandung bahan yang berfungsi untuk mencerahkan kulit wajah kalian lalu apakah produk ini fungal fungal acne safe nah buat temen-temen yang punya fungal acne tapi fungal acne ini bukan hasil diagnosis diri kalian sendiri melainkan hasil diagnosis dari dokter maka produk ini sama sekali nggak fungal acne safe karena setelah aku search dari website sezia.co ternyata ada 7 kandungan yang dapat memicu fungal acne so buat kalian yang punya fungal acne lebih baik produk ini dihindari supaya nggak memicu fungal acne kalian nah dari segi penggunaan paraben produk ini nggak mengandung paraben sama sekali atau pengawet karena paraben atau pengawet itu nggak aman untuk digunakan untuk ibu menyusui jadi karena produk ini nggak mengandung paraben produk ini itu aman untuk digunakan oleh ibu hamil dan ibu menyusui dan setelah aku search dari website Insidecoder which is website ini adalah website yang menganalisis tingkat comedogenic suatu produk dan ternyata produk ini ini mengandung beberapa ingredients yang dapat menyebabkan komedo tetapi skalanya berada diantara 0-3 yang masuk dalam kategori rendah ya jadi menurut aku sih karena skalanya itu masih rendah jadi menurut aku tuh nggak masalah buat aku pakai buat temen-temen yang mau beli produk ini jadi produk ini ada di Shopee langsung aja kalian cek nama tokonya at Sensatiya Botanicals memang sih harganya lumayan mahal menurut aku sekitar 180 ribuan tapi setelah kita tahu manfaat-manfaatnya ini aku rasa ya cukup mumpuni lah untuk harga segitu dan manfaat yang segede itu jadi buat temen-temen yang pengen beli produknya langsung aja cek di Shopee nya di at Sensatiya Botanicals so terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis buat temen-temen yang mungkin masih ada pertanyaan boleh langsung tulis di kolom komentar dan buat temen-temen yang masih baru di channel ini jangan lupa subscribe dulu like kalau kalian suka video ini dan jangan lupa share video ini ke semua temen-temen kalian dan semua media sosial kalian sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb